Persela Lamongan tetap berkomitmen untuk menggandalkan banyak kepada amunisi muda untuk melakoni kompetisi musim 2019. Meskipun persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia diprediksi akan semakin ketat. Sebagaimana tahun lalu, kita masih fokus kepada pengembangan pemain muda, ungkap pejabat eksekutif utama, CEO, Persela, Yuhronur Effendi. Namun pria yang juga menjabat sebagai sekretari daerah, sekda, kabupaten Lamongan ini tidak menolak bahwa Laskar Joko Tingkir terus akan mendatangkan pilar yang sudah berpengalaman. Nanti 1-2 kita tetap merekrut pemain yang sudah malang melintang. Tapi yang kita utamakan pemain muda, ia menambahkan. Lebih lanjut ucap Yuhronur, meski banyak menaruh kepercayaan kepada punggawa muda dirinya tidak takut. Bahkan hasil laga di Piala Indonesia juga tidak menyebabkan keterikatan tim kebanggaan Kota Soto. Tidak bisa dijadikan ukuran itu, hasil Piala Indonesia, karena pemain baru datang. Tenang aja, tegasnya. Terlebih pada musim sebelumnya, Laskar Joko Tingkir cukup sukses meskipun mengandalkan pilar muda. Tapi Yuhronur tidak menolak bahwa keadaan itu akan menguji ketajaman juru racik dalam mengatur susunan terbaik. Ini tantangan kecanggihan pelatih, tapi dari kemarin-kemarin kita sudah berhasil tandasnya.